untuk patroli dunia maya. Hal ini agar tak terjadi main hakim sendiri, seperti kasus persekusi yang terjadi beberapa pekan terakhir. Kepala Polri juga meminta masyarakat yang menyetujui ada pelanggaran hukum atau mengetahui ada pelanggaran hukum agar menyerahkan kepada polisi, bukan melakukan intimidasi terhadap pelaku. Kita melakukan monitoring juga. Kita memiliki ada elemen-elemen untuk melakukan internet patrol, patroli internet. Dan kemudian nanti saya perintahkan untuk membuka saluran ya untuk yang di cyber, kalau nanti ada yang merasa diancam, apalagi dengan kekerasan fisik terutama, maka silakan nanti melaporkan kepada kepolisian dan kita akan memberikan perlindungan. Dan sekali lagi, polisi yang tidak berani, polisi yang tidak memberikan perlindungan, kita akan memberikan perlindungan tegas. Saya tidak akan segan-segan untuk mencari dan memindahkan, ganti dengan orang yang lebih tegas. Terima kasih telah menonton!